Intro Gubernur Maluku Irjen Paul Purnawirawan Dr. Anus Murad Ismail secara resmi melaunching Maluku Innovation Export Center dan Direct Export Hasil Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan yang ditandai dengan penekanan sirine di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada selasa 27 Desember 2022. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Wali Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Pimpinan Perbankan, BUMN, Instansi Vertikal, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pelaku Usaha Beserta Unsur Terkait Lainnya. Dalam laporannya, Hadi Bas Alama selaku Ketua TGPP Provinsi Maluku menjelaskan, pada beberapa waktu yang lalu sempat terjadi bottlenecking dikarenakan ekspor tidak dilakukan langsung dari Maluku. Atas dasar itulah, pada saat ini dilaksanakan pelepasan dua komoditi unggulan dari Maluku, yaitu komoditas perikanan berupa frozen tuna fillet sebanyak 15 ton dan frozen yellowfin tuna loin sebanyak 25 ton. Kenegara tujuan Vietnam dan Thailand dengan volume yang diekspor bernilai kurang lebih 300 ribu US Dollar. Sementara itu, General Manager PT Pelindo 4 Cabang Ambon Inengah Suryana Jendra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Maluku telah menginisiasi pembangunan ekspor senter dan kurasi UMKM yang berlokasi di kantor PT Pelindo 4 Ambon. Suryana mengharapkan daerah ekspor ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan bisa berkesinambungan dengan keterlibatan semua stakeholder. Gubernur Maluku Murat Ismail dalam kesempatan itu juga turut menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak khususnya kepada PT Pelindo sebagai bentuk solidaritas yang baik. Sehingga tujuan bersama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui peningkatan ekspor komoditas unggulan terutama sektor kelautan dan perikanan dapat diwujudkan. Sehubungan dengan kegiatan pada hari ini, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, peresmian Maluku Innovation Export Center dan Direct Export ini tidak hanya merupakan kegiatan serimodial semata, tapi saya minta di masa-masa yang akan datang ini terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Upaya percepatan hilirisasi komoditi ekspor unggulan dengan dukungan kehadiran investor baik lokal maupun mancanegara untuk berinvestasi di Maluku, tim percepatan ekspor daerah Provinsi perlu membangun kerjasama dengan semua pihak. Kedua, saya berharap agar Direct Export semacam ini dapat juga dilaksanakan melalui pintu keluar lainnya seperti Tual dan Dobo. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan KT Pelindo untuk mendukung kesiapan infrastruktur bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan dimaksud tadi. Saya minta para bupati, wali kota segera mengambil peran sesuai kewenangan guna mewujudkan Direct Export pada masing-masing wilayah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan secara langsung oleh Gubernur Maluku didampingi Forkopimda Provinsi Maluku dan unsur terkait lainnya.